Damkar Temanggung berhasil evakuasi ular seberat 40 kg dari dalam selokan. Kejadian ini bermula saat selokan tersumbat yang mengakibatkan aliran air tidak lancar. Beginilah aksi Damkar Kabupaten Temanggung saat mengevakuasi ular yang berada di dalam selokan di Malian Maron, Kelurahan Sidorejo, Temanggung, Jawa Tengah. Tiga petugas Damkar pun harus dibantu oleh warga untuk bisa mengeluarkan ular sanca kembang dari dalam selokan yang berukuran panjang 3,5 meter dan berat mencapai 40 kg. Kejadian ini bermula dari kejanggalan warga saat membersihkan selokan yang tersumbat oleh sampah. Setelah semuanya bersih dari sampah, namun warga menaruh curiga adanya sesuatu yang janggal. Setelah mengetahui jika adanya ular di dalam selokan, warga berinisiatif memanggil tim Damkar. Menurut Bayu Satrio, petugas Damkar Temanggung yang ikut mengevakuasi ular sanca kembang, mengatakan bahwa jika ular sanca kembang ini sangat berbahaya karena mempunyai tipikal menggigit dan melilit yang bisa menyebabkan kematian. Jenisnya itu sanca kembang, mas. Sanca kembang untuk panjangnya kurang lebih 3,5 meter. Kurang lebih 3,5 meter. Untuk beratnya kurang lebih 40 kg. Kalau jenis ini ada di pemukiman itu berbahaya apa enggak, mas? Kalau jenis ini misal ada di pemukiman sangat berbahaya, soalnya dari jenis ukuran dan jenis ularnya sendiri sangat berbahaya. Misal ular sanca ini sendiri untuk tipikalnya itu menggigit dan melilit. Misal tergigit itu kurbannya langsung dililit dan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Dan otomatis kalau dililit dan bisa melilit sampai melilit leher bisa langsung meninggal. Sesak nafas dan meninggal. Kekurangan oksigen dan meninggal.